Kapitalisme modern itu lahir pada abad 18 dari pemikir ekonomi dan juga Sorak Tosok yang bernama Adam Smith. Smith mengatakan bahwa ketika terjadi revolusi industri di Inggris, orang banyak memerlukan sumber modal yaitu uang untuk menguasai banyak hal. Tetapi pada kenyataannya kapitalisme juga memberikan dampak yang negatif terhadap kesejahteraan buruh. Oleh karena itu perlu dikoreksi tentang kapitalisme. Peran pemerintah di era kapitalisme modern itu masih sangat penting. Jadi tidak ada yang namanya mekanisme industri dan mekanisme pasar yang kita bisa katakan 100% itu berdiri bebas atau self-independence. Tidak bisa. Negara tetap harus mengatur permainan yang bersih, aturan yang jelas dan juga bagaimana kita katakan good governance untuk peneleraan ekonomi dan juga perdagangan. Kapitalisme modern itu sudah banyak direvisi oleh para pemikir-pemikir ekonomi pada saat ini. Bahwa yang namanya manusia sebagai pelaku dari kapitalisme modern itu, itu sangat diperhatikan hak-hak mereka dan juga kewajibannya. Negara perlu mengatur sistem ekonomi yang berbasis kapitalisme. Jadi kalau misalnya ada kecurangan di pasar, kecurangan dalam transaksi perdagangan, kecurangan dalam kipu-menipu barang, kecurangan dalam menciptakan produk berkualitas rendah tetapi tawarkan dengan iklan yang luar biasa berkualitas gigi dan juga kecurangan dalam kipu-menipu, maka pemerintah harus turun tangan. Karena kapitalisme harus berdiri, independen tetapi bersih. Ketika kapitalisme sudah dirasuki oleh kejahatan, maka pemerintah melalui penegak hukum harus turun tangan. Tidak ada yang kita katakan adalah kejahatan moralitas rendah. Kapitalisme saat ini menjunjung moralitas. Jika kapitalisme menciptakan banyak mafia baru, berarti pemerintah harus bertindak tegas untuk menangkap para pelaku itu semua. Jadi intinya adalah kapitalisme modern adalah sebenarnya juga adalah campuran dari sosialisme modern. Dan ini harus dipahami. Kapitalisme harus memberikan kesejahteraan kepada rakyat. Kapitalisme harus memberikan masa depan yang cerah bagi sebuah negara, menyediakan infrastruktur bagi pembangunan untuk mengecehatkan rakyatnya. Jadi kapitalisme modern itu lebih ke arah kepada sosialisme modern. Kita lihat negara-negara Skandinavia yang sangat sukses dalam pembangunan, bagaimana menciptakan masyarakat yang bahagia, karena mereka bahagia secara finansial, mereka bahagia juga jaminan hari itu mereka telah ditanggung oleh pemerintah. Terus itu bagaimana negara memberikan kontribusi bagi mereka. Dari awal mereka mempunyai keluarga muda, dari istri melahirkan sampai nanti besar, negara yang menanggung semua, dan juga mendapatkan berbagai macam fasilitas untuk warganya, terutama untuk pendidikan. Di sini adalah peran pemberita sangat dibutuhkan. Jadi ketika kapitalisme itu berdiri independen, itu jangan lupa ada campur tangan pemerintah. Jadi kapitalisme harus menciptakan moralitas yang bersih. Harus bersih dari korupsi. Harus mempunyai kualitas sumber daya manusia yang bagus. Penduduk harus mempunyai income per kapita yang cukup untuk sekali lagi kehidupan sehari-hari, untuk biaya hidup bulanan, kalau itu semua tidak bisa dilakukan, berarti kegagalan dari sebuah negara. Jadi kalau kita renungkan, kita pikirkan adalah kapitalisme modern adalah campuran juga dengan sosialisme modern. Walaupun mungkin banyak juga yang tidak setuju dalam pendapat saya, tetapi saya berpandangan ini dari kacamata yang saya lihat. bahwa kapitalisme modern itu adalah campuran dari kapitalisme dan sosialisme. Dan banyak negara-negara di Eropa juga mempraktekan hal ini. Bukan hanya negara sekaligna via, seperti juga negeri Belanda, Belgia, dan juga yang saat ini Inggris, Amerika Serikat pun seperti itu. mereka mencoba mempraktekan masyarakat, walaupun memang kekayaan ada di kelompok orang, tetapi pemerintah mencoba untuk mendobrak tembok-tembok pembatas antara orang kaya dan orang berpengasal menengah serta orang diskin. Jadi kapitalisme adalah intinya adalah bagaimana memakmurkan masyarakat dan itu yang kita katakan dalam kapitalisme modern. Saya siapin data dari GoBas Strategis Kepan. Terima kasih banyak.